Perpustakaan daerah Kabupaten Musirawas menyediakan pelayanan bagi anak-anak dan masyarakat bagaimana melakukan kegiatan perpustakaan keliling di empat desa. Tapi di masa pandemi, kegiatan itu dihentikan sementara. Di masa pandemi ini, tidak semua sektor terkena imbas dari pandemi COVID-19. Salah satunya di perpustakaan daerah di Kabupaten Musirawas yang melakukan terobosan baru untuk menarik kembali antusias minat baca bagi anak-anak dan untuk semua kalangan. Dengan melakukan perpustakaan keliling di empat desa, yakni desa Kembang Tanjung, Gunung Kembang Lama, Gunung Kembang Baru, dan desa Bumi Makmur. Namun kegiatan ini sementara waktu dihentikan sementara, terkait masih terjadi wabah COVID-19. Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan Daerah Musirawas, Yohanita Purnasari, mengatakan pada masa pandemi, antusias masyarakat menjadi tinggi pada saat dilakukan kegiatan perpustakaan keliling. Yohanita Purnasari juga menambahkan, pengunjung yang datang di perpustakaan daerah mengalami penurunan yakini mencapai 60 persen pengunjung. Kalau untuk di masa pandemi ini penurunan pengunjungnya bisa sampai 50-60 persenan, karena terkait kita juga pernah menutup cukup lama layanan perpustakaan, jadi otomatis walaupun mereka datang di gazebo kami, tapi dia tidak masuk ke ruang pelayanan, dan kami juga tidak bisa merekod data pengunjungnya, tidak kami ambil data statistiknya, karena memang layanan sedang ditutup gitu. Mungkin mereka datang mau nyoba-nyoba Wifi gratisnya, termasuk Wifi juga beberapa kita matikan, tapi mereka masih bisa mengakses Wifi kantornya, bukan Wifi perpustakaannya. Sementara itu, Pustakawan Perpustakaan Daerah Kabupaten Musirawas, Idar Niasi mengatakan letak perpustakaan daerah ini kurang strategis mengingat berada di lingkungan kompleks pemerintahan Musirawas. Sehingga pengunjung yang datang hanya dari lingkungan sekolah di sekitar Pemkap Musirawas. Yang di sini itu kurang strategis, jadi pengunjungnya itu tidak terlalu banyak, cuman yang ada di sekitar sini, cuman sebagian SD yang ada di sekitar sini, SMP, sama yang mahasiswa di sini.